Terima kasih Charles Ponzi penipu dengan skema Ponzi Charles Ponzi yang terkenal dengan skema Ponzi-nya adalah salah satu penipu terbesar dalam sejarah Amerika. Dengan ide skema Ponzi tersebut, ia melakukan penipuan di mana ia menjanjikan keuntungan investasi hingga sebesar 50% kepada kliennya dalam jangka waktu 45 hari. Ia meminta para investor tersebut untuk membeli kupon balasan dari pos negara lain dan menelbusnya dengan nilai uang Amerika Serikat sebagai bentuk arbitres. Pada tahun 1920, Ponzi berhasil mengantongi lebih dari 250 ribu dolar dalam satu hari saja. Penipuan yang ia lakukan berlangsung selama lebih dari satu tahun sebelum akhirnya mengalami kegagalan dan mengakibatkan kerugian sebesar 20 juta dolar bagi para penanam modalnya. Tentu saja itu adalah nilai uang yang sangat besar. Agen federal kemudian menangkap Ponzi setelah berbagi berbagai laporan. Ponzi kemudian masuk ke penjara selama bertahun-tahun. Pada tahun 1934, ia dibebaskan, dikirim ke Italia dan akhirnya ke Brazil. Ponzi kemudian menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan. Gregor McGregor dan Koloni Palsu Poyais Gregor McGregor adalah prajurit Skolandia, sekaligus petualang dan juga pejuang dalam kemerdekaan Amerika Selatan. Namun belakangan, dia merupakan salah satu penipu paling terkenal sepanjang masa dari abad ke-19. Sekembaliannya dari Inggris, ia mengaku sebagai pewaris dari sebuah wilayah bernama Poyais yang tak lain adalah negeri yang diciptanya sendiri. Ia kemudian mempromosikan Poyais dan berhasil memperoleh banyak investor yang tertarik untuk membeli lahan dan meletap di Poyais. Bahkan untuk meyakinkan para investornya, Mark Gregor membuat semacam buku panduan yang berisikan rincian geografis dan sumber daya di Poyais. Sebanyak 250 investor yang telah menyerahkan uang mereka kemudian berlayar ke Poyais. Namun sesampainya di sana yang mereka temukan hanyalah sepetak wilayah tak berpenghuni yang tampak belum terjamah sama sekali. Sebanyak ratusan investor tewas karena terjangkit berbagai penyakit menular di tempat terpencil tersebut. Victor Lastic, penjual Menara Eiffel, lahir pada tahun 1890 di Bohemia. Ia merupakan penipu yang pasti menguasai berbagai bahasa. Selain itu, ditunjang dengan penampilannya dan juga sikapnya yang seperti pria kelas atas. Ia sukses melakukan penipuan besar. Tak tanggung-tanggung, salah satu orang yang berhasil masuk dalam jeratannya adalah bos mafia Al Capone. Penipuan pertamanya adalah mesin cetak uang. Dengan mesin sederhana itu, ia mendemonstrasikan seolah-olah alat tersebut dapat mengeluarkan uang sebanyak 100 dolar setiap 6 jam. Calon korbannya yang terpedaya dengan alat tersebut kemudian akan membeli mesin tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Biasanya lebih dari 30 ribu dolar. Selama 12 jam berikutnya, alat tersebut memang mengeluarkan uang. Namun setelahnya mesin tersebut hanya mengeluarkan kertas kosong. Ketika korbannya menyadari bahwa mereka telah tertipu, ia sudah menghilang. Pada tahun 1925, ia kembali melakukan penipuan. Kali ini tak main-main, ia menipu dengan menjual menara Eiffel. Jadi ia berpura-pura sebagai pejabat pemerintah yang mengklaim bahwa biaya pemeliharaan Eiffel sangat besar dan menara tersebut tak dapat dipertahankan lagi. Jadi pemerintah berencana akan menjual besi-besi tua Eiffel. Korbannya kali ini adalah dealer penjual besi tua. Setelah berhasil melakukan penipuan, ia naik kereta ke Wina dengan koper penuh dengan uang. Kali ini korbannya bukan orang sembarahan. Ia adalah Al Capone yang dikenal sebagai gangster legendaris dari Cigago. Capone menginvestasikan uang sebesar 50 ribu dolar, ia berjanji akan melipat gandakan uang tersebut. Ia bukan penipu bodoh, ia sadar jika ia menipu Al Capone sama saja seperti menyerahkan nyawanya. Maka ia pun memutar otak. Setelah dua bulan lamanya menyimpan uang Capone, ia kemudian mengembalikan semua uang itu begitu saja kepada Capone dengan dali pembatalan kesepakatan. Namun bukannya marah, Capone justru mengapresiasi integritasnya dan menghadihnya uang sebesar 5 ribu dolar. Bukan hanya itu, Capone bahkan memberikan perlindungan bagi dia. Seperti kita tahu, Capone punya ribuan anak buah dan juga baggingan aparat berwajib. Aksinya berakhir pada 10 Mei 1935. Ia ditangkap di New York dengan dengkauan pemalsuan. Namun hanya sehari sebelum persidangan, ia melarikan diri dari rumah penahanan federal di New York. Tapi ia kemudian ditangkap kembali 27 hari kemudian di Pittsburgh. Ia lalu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara di penjara legendari Alcatraz. Frank Abagnil Penipu Jati Diri Pernah nonton film Catch Me If You Can? Film tersebut mengisahkan tentang sepak terjang seorang penipu bernama Frank Abagnil yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Ia sesungguhnya adalah toko nyata. Ia melakukan penipuan perdanaannya pada tahun 1948 dengan menulis cek pada akunnya sendiri. Ia kemudian mengumpulkan lebih dari 40.000 dolar dengan mencetak nomor rekeningnya di slip storean bank kosong dan menambahkan ke slip-slip kosong bank. Penipuannya tak hanya soal cek kosong. Selama 2 tahun ia menyamar sebagai pilot PANAM dengan nama Frank William. Dengan melakukan penipuan identitas tersebut, ia mendapatkan tupangan gratis ke seluruh dunia. Tak hanya menyamar sebagai pilot, ia juga menyamar sebagai dokter anak selama 11 bulan lamanya di rumah sakit Georgia dengan nama samaran yang sama, Frank William. Ia juga melakukan pemalsuan ijasa hukum Universitas Harpat. Ia sempat lulus ujian pengacara Lusiana dan bahkan mendapatkan pekerjaan di kantor jaksa agung negara bagian Lusiana. Ia akhirnya ditangkap di Prancis pada tahun 1969 saat salah seorang pramugari Air France mengenali wajahnya dari poster buronan. Saat polisi Prancis menangkapnya, ada 12 negara lainnya tempat ia melakukan penipuan ingin mengajukan ekstradisi. Ia kemudian menjalani hukuman penjara di House of Arrest Perpignan di Prancis. Ia juga sempat diadili di Italia, lalu kemudian menjalani hukuman 12 tahun penjara di Federal America. Itulah beberapa penipu terkenal dan terbesar dari seluruh dunia. Sampai disini dulu ya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya. Terima kasih, see you!